Jumlah harga bahan pangan dan kebutuhan pokok mulai merangkak naik sebulan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Di pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan misalnya, sejumlah harga komoditas seperti bawang merah, bawang putih, hingga ayam mengalami kenaikan. Sedangkan beberapa bahan pangan lainnya relatif stabil. Satu bulan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, harga sejumlah bahan pangan di pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan mulai mengalami kenaikan, walaupun tidak terlalu signifikan. Harga bawang merah dan bawang putih yang mencapai 50 ribu per kilogram, sementara itu harga daging unggas seperti daging ayam juga terpantau mengalami kenaikan sebesar 3 persen. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pedagang unggas di pasar Tebet Barat. Walaupun harga daging ayam mengalami kenaikan, stok daging ayam di pasar disebut-sebut masih dalam kondisi aman untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025. Naik kira-kira udah satu minggu, 3 persen, ibaratnya yang hidup kemarin sebelumnya kan 25, sekarang udah 28. Satu kilonya, satu kilo hidup. Iya. Yang udah dipotong, kita jualnya 45, 43, ada yang 48, publik. Tinggal mau yang beli aja. Kalau yang beli minta yang harga 40, ya dikasih yang 40, gitu aja. Iya, tapi ya ayamnya emang kecilan. Walaupun sejumlah komoditi pangan mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga bahan pangan seperti beras, telur, hingga daging sapi pun masih terpantau stabil. Daging sapi misalnya, yang dibanderol 150 ribu rupiah per kilogramnya. Kedati demikian, beberapa pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Kalau pangan, untuk beras belum. Tapi kalau untuk minyak mungkin sudah. Nah ini kalau beras harga normalnya berapa jenis? Sekarang ada, ya kalau untuk saat ini saya cuma ada di harga 15 ribu per kilo, 13 ribu per liter. Jadi aman lah ya? Aman. Nah minyaknya berapa barang? Minyak, berarti kita gantung merek, gantung brandnya. Nah itu yang paling buruknya di harga 17 ribu, Eceran. 4 ribu per liter, naik. Dari harga kemarin 15 ribu, sekarang 13 ribu per liter. Nah itu pasokan resmi gak aman? Pasokan aman, pembelinya gak aman. Karena aman daya belinya turun jauh. Mulai naiknya beberapa bahan pangan ini pun juga diakui oleh para pembeli. Dimana mereka mengaku bahan pangan seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai terpantau sudah mengalami kenaikan. Sebagian sih udah, sebagian sih masih normal gitu. Kayak tomat, bawang-bawang, cabai itu udah mulai naik. Ayam juga udah mulai naik. Tinggi gak? Enggak sih. Haa, standar aja. Jadi berarti harganya masih aman-aman? Haa, aman. Walaupun sejumlah komoditi pangan terpantau sudah mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru 2025, beberapa pedagang memprediksi bahwa persentase kenaikan harga tidak akan sebesar pada kenaikan harga jelang Hari Raya Idul Fitri 2024 lalu. Bahkan beberapa pedagang malah memprediksi harga bahan pangan tidak akan mengalami kenaikan pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang. Adi Dwi Nanda, Yoga Aris, Jakarta. Adi Dwi Nanda, Yoga Aris.